kamu itu loh ngapain gangguin orang terus kalau kamu nyantet orang dari sini atau dari mana pun itu saya suruh membiarkan gitu jadi gini loh kalau kamu itu bener-bener punya ilmu santet kamu keluarkan santet kamu kamu santet saya iya rasanya santet mau gak masa lama-lama mau gak langsung aja apa diri gak enak aku ya terserah saya saya mau apa eh katanya kamu juga santet potong air lo, jangan menggambung main aja daripada kamu tuh main golo kayak gitu itu ga bener, itu namanya bukan perang goip titang fisik namanya bentar bentar, santai lepas, lepas jadi kamu itu kalau teripada membacokin saya kebanyakan tenaga cuman kayak gini tuh gak usah harus kamu itu membacok-bacok saya itu kelamaan denger gak suaranya? sering-sering gitu eh? kamu itu kalau cuman mau membacokin saya kayak gini itu ya gak perlu kamu itu harus gak perlu kamu itu harus nyerang saya saya sendiri ayo 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 Wow, adukkan sandat nih. Assalamualaikum wyzahlah Allah use metropolitan K канat Sud tracker and email ala 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 al-al Astagfirullah Ini selesai ya jaringan? Astagfirullah Ini di live kan tidak? Direkam? Hati-hati di hutan Kita tidak tahu apa yang akan terjadi Karena orang yang tidak suka sama kita itu banyak Tapi kita tidak boleh memikirkan atau fokus ke yang tidak suka ke kita Kita harus fokus kepada orang-orang yang suka sama kita Astagfirullah 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 Wa dawaiha Astagfirullah Nantangin saya Salam dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di malam hari yang berbahagia Masalah itu pasti ada solusinya Setiap penyakit itu pasti ada obatnya Salah satu hal Cara yang paling mudah supaya masalah kita hilang Penyakit kita itu sembuh Yang pertama dengan mengamalkan surat Al-Fatihkah Bagaimana caranya Jadi ketika panjeringan banyak masalah Banyak hutang Masalah keluarga Masalah ekonomi pekerjaan Dan juga penyakit Ataupun susah dapat jodoh Supaya cepat penyelesaiannya Ada salah satu amalan yang bisa Menyelesaikan semua masalah InsyaAllah Yaitu dengan cara membaca Surat Al-Fatihah 41 kali Selama 41 malam Monggo Silahkan panjang dengan amalkan Saya izasahkan dengan ikhlas dan sempurna Semoga dengan mengamalan Amalan ini Panjeringan semuanya Diberikan kemudahan Diberikan keselamatan Di dunia wa akhirah Amin Bismillahirrahmanirrahim Saya mau menemui Mangkancil Salah satu dukun Dari wilayah Barat sana Yang sudah berkali-kali menantang saya Yang juga pernah datang ke pondok Dan juga pernah saya datangi rumahnya Yang ketika itu ada seorang Sakit datang ke tempat saya Minta didoakan Assalamualaikum têmati Assalamualaikum wabar aku yang masih hehehe aku yang masih sakit dia ketaknya waaah aku cunggu-cunggu-cunggu aku besed aku itu coba aku cepat juga aku kuat ini asal amat waaah ah kena kena masalah mada buah cegah aku kembang lebih kaget ini caranya goblok asallah amat aku kembang saya gong saya ngebut saya monggung saya kaget saya monggung saya mau jaga saya ngebut saya hilangkan saya ngebut saya ngebut saya ngebut saya monggung saya monggung Allah Akbar saya kaget ные janyah jalan semangat sebesar saya akan beritahal jauh jadi sekarang ini janyah sebesarnya saya akan beritahal kalau saya salah jalan saya akan beritahal ada yang punya yang teror saya akan beritahal saya akan beritahal apa yang mau? apa yang mau? aku terima diketak kamu bisa ngeti aku, apa yang mau? apa yang mau? aku ini ngolong awakmu aku ini ngolong amalan, misalnya sambar nyawa aku ini ngolong, makanya aku ngolong awakmu ini gampang, kan? ya ini kayak sorban hijau ini pasti gampang lah sambar nyawa sekarang aku tak tahu bahan ini tapi ngolong orang ini terus ngolong, ngolong, ngolong aku mau ngomonganku ini sorban itu gampang lah sambar nyawa cuma masalah ini kalau orang ilmu santet ini sorban itu, kalau orang bersih tenang itu malah bisa ditekak ke sorban ini karena buktanya ya? udah, nggak mau aku yuruh-yuruh aku karena aku senang aku lihat mati ini kok enak lah ya aku ini pengen belajar rapi sama bababupatai ini man nggak ada amalan yang sama-sama tapi aku bisa ngolong dari sorban hijau kalau ada karuan doyanya malah aku malah ngolong apa-apa tapi caranya ngolong ini sambar nyawa nggak ada sorban ini tapi kalau orang ilmu hitam yang sorban ini itu sampai mati sampai kurut ini jadwal ya? nggak, nggak, nggak nggak kalau orang orang yang bapak ini mungkin sekagat tapi bapak ini pisan aku ini tidak cukup dari ilmu hitam yang bapak total kalau orang ini ya mental-mental kalah di Suropati apa? di sambarnya apa? hmm yang mental pertama dan pernah aku tidak ada tasbe tasbe kalau tidak mau tasbe makhluk makhluk bahasa aku ngomong tidak ada tasbe makhluk 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 aku ngomong Allah mental ini kalah apa? Melayu di Suropati itu tidak sekap tidak tobat padahal tidak bintang rambutnya kalau aku belajar sholat belajar tobat kalau aku sholat apa yang aku mengatakan apa yang bergerak tidak kamu sholat apa orang? aku sholat aku mau siapa yang mau pesan tasbe makhluk mau harganya 1.500 kalau yang mau pesan serban ini ya bonggo ini harganya 7.000 tapi tidaklah karena ini mendekati bulan puasa jadi saya mau kasih diskon yang hijau ini 1.500 saja mau pesan silahkan saya saya tidak menjaga surbanmu mati mati apa yang mau ngomong seperti ini? ayo ayo apa yang ini 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 saya 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 model ini yang yang ayam tentram model ini 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 tapi saya rasa musuhnya tidak apa dari saya semakin dimusuhi sebabnya apa itu tapi tasbek itu merasakan tenang di santai itu mentah mentah makanya saya merasakan bahwa tasbek makhluk itu luar biasa memang saya saya jajal saya saya tidak percaya berarti apus-apusan ya jangan sekali mentah langsung padahal itu maksudnya saya cuma trik terus ini tasbek itu harus di pasar apa? 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 makanya saya pikir ternyata orang urut itu bergambar jadi anaknya sampai bergambar bergambar berwarna berwarna kuning rapi ya kehidupannya tapi tidak perlu jahat ini seperti warna orang urut itu bergambar makanya ini harus bergambar 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 benar-benar jadi Mbah Can sudah membuktikan sendiri ya guys tasbif maharapinya jadi bukan bukan bohong-bohongan saya yang mau pesan tasbif maharapinya sekaligus ini sekarang saya bikin ini guys jadi kalau jaman ninja dulu itu pakai menjalin sekarang saya mengasma bambu kuning bambu kuning ini adalah simbol perjuangan jadi ini harganya seribu harganya seribu satu seribu ini seribu lima ratus ini dua dua ribu lima ratus semoga yang mau pesan satu satu juga boleh diskon ini tapi tapi Mbah Can cukup pakai tasbif maharapinya cukup ya cukup masalah aku tidak suruh bambu masih kuat tercerangnya bergambar aku Dewi sholatku bareng itu masih terlalu masalah aku tidak tahu jadi kalau jujur aku jujur makanya kalau tidak suruh bambu timbang aku mati ya mendingan ngomongnya masih kuat mulai Allah Masada ala Syedina Muhammad Allah Masada ala Syedina Muhammad terlalu terlihat wahab itu saya merosok saya kapan-kapan mungkin saya saya merasakan saya seorang berjaya dengan saya 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 masih melendalik emosiku kek kek benar bah saya mikir kuat di bawah ini aku akan bergantung aku mau rambut loram kapan ini pas mau rambut loram aku mau rambut loram aku merasa ini energi aku mau waduk-waduk oke, aku akan bergantung di persiap ini siap menunggu apa-apa itu? oke, oke oke, oke oke, oke enggak gini persiapan energi ini mulai benturan enggak aku energi ini mulai benturan senandanya kamu pakai aku eh? sebarang sebarang ya hati-hati ini niatnya setahun apa yang murup itu seperti ini? sebarang ya sebarang ya seperti ini luar biasa cantik ya dan sebab apa-apa seperti ini murup energi ini benturan kok ini? iya, sampai pirang kilo pirang meter benturan ini setahun kebanyakan sebab kamu cukup sih tapi cara aku tarung praktik sampai melu-melu ya iya, siap siap, siap jadi aku ngelawan dukun syarat tapi dia cara ngga aku ngerti ya, iya tapi aku tidak mengerti tapi cara kamu jajar tak terok ini harapan dipelajari iya, tak pelajar jadi apa yang ngelawan dukun syarat pengen rohawian bengsek lo cantai aja kamu pun puas menghancuran saya emangnya aku takut sama kamu ya kalau kamu di rumah nyantet orang ya saya pun juga gak akan tinggal diam kamu di hutan nyantet orang saya pun juga gak akan tinggal diam gitu loh ngapain ikut ikut campur urusan aku itu bukan urusan kamu din itu urusan saya ya bang guys orang kayak gini nih katakan aja terus kalau saya gak mau pergi kamu mau apa pentah visin kamu din hmm aku dimana-mana kamu semperin lagi ngapain urusin orang urusin aja diri sendiri ya asalkan kamu gak gak nyantet orang sih pagi gak pagi katanya kamu punya ilmu santet iya emang kenapa ya kalau kamu punya ilmu santet keluarkan santet santet saya gitu aja loh itu siapa itu ntar dulu ntar dulu itu kesaktian saya terus kamu ngapain kayak preman kok jadi gini jadi gini loh kalau memang kamu itu bener-bener punya ilmu santet ya kamu keluarkan santet kamu kamu santet saya gitu loh monggo monggo gak usah lama-lama monggo langsung aja ya terserah saya tinggal kamu keluarkan ilmu santetmu itu siapa itu udah gak usah ngurusin dia urusanmu sama saya ya mau di anak buah saya mau itu urusan saya wih segini aja lah ayo tarung sama saya santet ya oke mau gak sayyidina muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam gasih hahahaha kamu jangan seneng dulu din aku belum kalah hmm 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 Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Oh jadi ilmu kamu cuma segitu ya Aku tidak takut sama kamu, Din Lebih baik kamu pulang Jangan bukan ngelurusin saya Gampang, G Kalau kamu itu punya ilmu santan Tinggal kamu santan saya Ngapain kamu nyuruh saya pulang Kalau kamu itu punya ilmu santan Kok kamu nyemplung situ kamu Sesek data saya Kurang ini Jangan seneng dahulu kamu, Din Kenapa? Aku masih punya senjata Akanku banyak-banyak badanmu Akanku iris badanmu, Din Hati-hati, Din Hati-hati, Din Kamu sudah siap menerima untuk kekelahan Hati-hati, Din Hati-hati, Din Dukun santan saya Dukun santan saya bawa golok Tidaklah Ternyata aku kebal juga, Din Hati-hati, Dukun santan saya Akanku potong air, Dukun santan saya Hei, kamu itu preman atau Dukun? Aku Dukun santai Kamu itu bukan preman kamu itu Kamu itu bukan Dukun, preman kamu itu Gini loh Gini-gini, santai-santai Saya tidak mau kalau kayak gitu Tidak penting Kamu mau Mencoba saya pakai senjata kamu itu Silahkan Kamu boleh pilih yang mana Badanmu kan kekelilingi sama golok ini Gini aja Daripada kamu itu Main golok kayak gitu Itu tidak benar Itu namanya bukan perang goib Virang fisik namanya Gini, bentar-bentar Santai-santai Lepas-lepas Jadi kamu itu kalau teripat Ngebacokin saya kebanyakan Tenaga Cuman kayak gini tuh Gak usah harus Kamu itu Bacok-bacok saya itu Kelamaan Denger gak suaranya Sering-sering Gitu Kamu itu kalau cuma mau membacokin saya kayak gini tuh Ya gak perlu kamu itu harus Gak perlu kamu itu harus menyerang saya Saya sendiri aja gak apa-apa tuh Gak perlu, gak penting juga Ini gak perlu kayak gini-gini Udah uang, aku santai aja kamu Gak pakai usah, pakai golok Gak gitu Gak apa Gak apa Aduh Gendur ya kayaknya Kamu kan tadi pakai golok untuk menyerang saya Itu namanya bukan Ilmu santat itu namanya Reman Kalau kamu itu benar-benar punya ilmu santat Ayo keluar santatmu aja Oke Gak Mau manggil sini dia Allah Masalimu barik Allah Masalimu barik Allah Masalimu barik Allah Masalimu barik Dugun Dugun Kamu kan sudah bawa golok itu kan Iya Saya sudah nyoba Sekarang saya gak bawa golok Saya cuma pakai sorban ini Aku belum menyerah Kalau kamu Supaya mati aku belum mulai menyerah Mau apa lagi Kamu itu kan bawa golok Iya Udah saya coba di saya Iya kan Sekarang saya gak perlu bawa golok Bawa saya bawa ini aja Sorban ini Bawa apa tuh Kamu kalau kuat pakai ini Berarti kamu dapat uang 1 miliar dari saya Oke Oke Sini Pakai ini ya Aku Oke Allah Masalimu Panang Panang Rasa Aku Rasa Jengking-jengking kamu He He Ngedit ya Kuat Aku Apa 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 ini Saya tertipu He Allah Maksalala Muhammad Wa alaih Kamu sebelum mati Mau tauっぱ Apa Apa Saya tanya Mau tauっぱ Apa Apa Kamu Ya, aku murtubat Tapi aku padu ininya Lohak kuat Masyali ala syaitina Muhammad Hei Hei, nanti kiri Hei, 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 hei Allah masyali ala Muhammad Wa ala syaitina Muhammad Allah masyali ala Muhammad Wa ala Alishayatina Muhammad Kawannya Kawannya Allah masyali ala Muhammad Wa ala alishayatina Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Astagfirullahaladzim Gitu, Jan, melawan dukun Jan Ya, 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 saya pelajari, Jan Berarti, aku melawan dukun Santra Jijik tidak oleh Allah Mbak Nabi Ya, benar Atau nesu-nesu Ya, ya, ya Mending juga untuk mengagati aku Pah, aku tak mau loh Aku sampai jantungan ini loh Sampai jantungan ini loh Sampai jantungan ini loh Sampai jantungan ini loh Seuntung aku belum mengetahuin ini Wah Allah jantungan Jadinya pernah mentah Wah, itu pernah mentah mah Mereka seperti awak mungkin Gitu, gitu Hehehe Saya pelajari, Jan Ternyata awak melawan dukun Santra Saya tahu Ya, ya Gitu, pelajaran aku Jangan melawan musuhku Kisah bernyawa Ya, ya, saya paham Aku Tak melawan Pah, kan Tak tobatnya Tak jatuh dengan penduk Tinggalin, tinggalin Tidak, ya Ini dia Ben, kopong Ben, awar kopong Ben Dukun Oke, untuk semua saudaraku Di Manapun berada Selalu berpegang teguh Kepada tali Allah Jalankan sholat Amalkan sholawat Berwakti kepada orang tua Baik kepada sesama Dan juga Cinta kepada negara Dan yang lebih penting lagi Subscribe Dan ala Youtube Nyambah Din Dan ajak teman-teman juga Untuk subscribe Dan yang mau pesan Surban Nijo Monggo Saya kasih ditcon 1500 Sama bambu juga Kayaknya cuma 1000 Monggo yang mau pesan Silahkan Oke, nomor admin Yang terpenting Jaga hati kita Semuanya hanya sekedar Wasilah Hanya sekedar Sarana Sahabat biasa saja Tapi semuanya Hati kita Semuanya Kita pasarkan kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!